Intro Pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan berjalan dengan baik. Kedepan, PPKM Skala Mikro akan disempurnakan baik secara administrasi, maupun teknis di lapangan dalam pencegahan atau penanganan COVID-19. Intro Tim Asistensi dan Supervisi Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda, Jawa Tengah, AKBP Nunuk Setiawati meninjau langsung pelaksanaan Kampung Siaga Candi dan PPKM Skala Mikro di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Selatan. Secara umum, pelaksanaan telah berjalan dengan baik. Peninjauan dalam perangka memberikan semangat terhadap semua unsur yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Dengan demikian, pelaksanaan PPKM Skala Mikro tahap 3 ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 4M dan 3T sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Dalam angka asistensi dan supervisi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat mengenai pelaksanaan Kampung Siaga Candi dan PPKM Mikro di wilayah Sjilacap. Hasil kunjungan tadi seperti yang mana? Alhamdulillah untuk posko dan kelengkapan baik PPKM Mikro maupun Kampung Siaga Candi sudah ada, sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dan pada prinsipnya kami datang untuk memberikan semangat terhadap seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM Mikro dan Kampung Siaga Candi. Cama Cilacap Selatan Bintang Dwi Cahyono menyampaikan, hasil tim supervisi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Tengah akan menyempurnakan baik secara administrasi maupun teknis di lapangan. Untuk supervisi yang telah dilakukan memang ada beberapa hal yang disampaikan dari tim Polda yang tentunya itu akan menjadi pembenahan atau mungkin penyempuraan bagi kami secara administrasi maupun teknis di lapangan dalam pencegahan penanganan COVID-19. Baik itu pasien yang terkonfirmasi untuk melaksanakan isolasi maupun pelaksanaan karantina sekaligus tadi disampaikan oleh tim supervisi bagaimana untuk pasien yang sudah sembuh agar bisa diterima di masyarakat, tidak ada pengucilan dan juga terkait dengan masalah sosial ekonomi yang bisa segera dikulihkan. Penyempurnaan tersebut meliputi penanganan pasien yang terkonfirmasi dari isolasi hingga karantina. Sekaligus penanganan pasca karantina agar bisa diterima di masyarakat tidak dikucilkan dan memulihkan sosial ekonominya. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Sateli TV, Mewartakan.